Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita terus menyelami lautan Islam dengan membaca Hadis-hadis Rasulullah SAW Hadis ke-99 Dari Aisyah Bahwa ia berkatakan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bila masuk hari 10 Maka ia menghidupkan malamnya Dan membangunkan istrinya Dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya Karena Rasulullah SAW Iza dakhlal ashru Ahyalayla Karena Rasulullah SAW Iza dakhlal ashru Ahyalayla Wa aykodhu Wa aykodhu ahlahu Wajadda Wajadda Mi'zar Rasulullah SAW Apabila masuk hari ke-10 Maka dia menghidupkan malamnya Dan dia Nantuk sih Masya Allah Penjelasan kata Al-asyru Jam berapa Masih jam 9 Al-asyru Al-asyru itu artinya 10 Yang dimaksud disini Adalah 10 hari terakhir Di bulan Ramadan Wa syaddul mi'zar Wa syaddal mi'zar Wa syaddal mi'zar Mengencangkan kain sarung Pengungkapan ini adalah Kiasan tentang meninggalkan Istri dan tidak melakukan hubungan intim Pendapat lain menyebutkan Menyingsingkan kain untuk beribadah Kalimat Syadaddu Syadaddu Lihaddal amr Lihaddal amr mi'zar Berarti Aku menyingsingkan Kain untuk memusatkan perhatian Pada perkataan ini Mutiara hadis Aturan Anjuran Anjuran Memanfaatkan Waktu-waktu yang utama Untuk mengerjakan Amal soleh Yaitu Sepertika Sepertika Akhir Dari bulan Ramadan Itu Rasulullah Iza dakhal al-asyru Ahyal layla Wa'aikadu ahlahu Wa jadda Wa syaddal mi'zar Rasulullah itu Bila masuk hari ke-10 10 Maka yang menghidupkan Malamnya Yang membangun istrinya Dan bersungguh-sungguh Serta mengencangkan Ikat pinggangnya Mutiara hadis Anjuran Untuk memanfaatkan Waktu-waktu Untuk Mengerjakan Awal soleh Dua Anjuran Menghidupkan Malam-malam Bulan Ramadan Untuk saya Dulu ya Lupa matiin Lupa matiin